Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun selamat siang pemirsa Berjumpa lagi bersama saya Meron Rastiana dan rekan saya Tri Agung Nugraha Buwana Wijaya Dalam acara Panorama News edisi kamis 21 Maret 2024 Untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual terpercaya Yang kami rangkum dalam Panorama News siang ini Pemirsa, Kota Semarang mengalami kejadian banjir Yang mengakibatkan banyak daerah-daerah yang tergenang oleh air Hal ini menggerakkan BPDB Kota Semarang dengan cepat Dan langsung mendata masyarakat yang terdampak atas kejadian ini BPDB Kota Semarang merinci dampak dari banjir yang menggenangi Kota Semarang Banjir dilaporkan menggenangi 30 kelurahan di 6 kecamatan Kepala BPDB Kota Semarang mengatakan Banjir telah berdampak terhadap 144.329 jiwa Saat ini jumlah titik banjir di Kota Semarang sudah mulai surut Namun masih banyak juga titik banjir yang tergenang cukup tinggi Wali Kota Semarang Hefe Yarita Gunaryatirahayu mengatakan Sudah banyak lokasi yang sempat tergenang kini sudah mulai kering Dan warga beraktivitas seperti semula Hal ini membuat posko-posko penanganan bencana dan dapur umum di kecamatan Gayam Sari Yang bertempat di Jembatan Kaligawai juga sudah dinyatakan ditutup Karena dirasa banjir sudah mulai surut dan aktivitas sudah bisa dilakukan dengan normal Namun pemirsa terdapat himbawan kepada masyarakat agar tetap waspada dan hati-hati terhadap cuaca yang ekstrim Ditakutkan akan ada terjadinya banjir susular Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini Inilah singa barong yang perkasa dan kelana yang secepat kilat Menjaga kedamaian tapi tidak ada kebersamaan Kejahatan pun datang Mereka tidak cukup cepat, tidak cukup kuat Marjan selalu ada harapan Pemirsa kembali lagi di acara panorama news yang ini Kota Semarang mengalami kejadian banjir yang mengakibatkan sejumlah daerah tergenangi oleh air Di tengah ancaman banjir yang kerap melanda kota Semarang Ada seorang warga yang menciptakan solusi unik Yaini sepeda anti banjir Bagaimana ceritanya Merli? Tentu Agung, warga Semarang bernama Budi Santoso Telah mengembangkan sepeda yang dapat melintasi genangan air dengan mudah Sepeda ini dilengkapi dengan ban terfrofil khusus Yang memungkinkan tetap stabil di area banjir Budi mengaku terinspirasi oleh kesulitan warga Yang harus berjuang melawan banjir di musim hujan Menarik sekali ya, semoga inovasi dari Budi Santoso ini dapat memberikan manfaat untuk banyak orang Kami akan berlari setelah genda pariwara yang berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Semua suka manisnya merja Pemirsa berkah Ramadan pedagang tajil semringah dagangannya diserbu Umat muslim menjalankan hari pertama puasa pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah Saat menjelang waktu berbuka puasa, warga menyerbu pusat jajanan tajil di kota Bandung Banyaknya masyarakat yang datang menggunakan sepeda motor maupun mobil Yang sangat antusias untuk berbelanja Sehingga sempat membuat beberapa luas lalu lintas tersendal Tidak hanya itu pemirsa, adanya beragam lapak jajanan dibuka Membuat para masyarakat justru kebingungan saat memilih menu berbuka puasa Namun banyak juga yang meraih keuntungan akan hal tersebut Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini Terima kasih Anda telah menyimak panorama news hari ini Mewakili kru yang bertugas, saya Triagun Greha Buwana Wijaya Dengan rekan saya, Medan Rostiana Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!